Di Selat Melaka, kedua-dua kumpulan ini bertemu. Kumpulan yang tiba melalui jalan laut, yang banyak menetap di Kepulauan Indonesia, bertemu saudara mereka dari semenanjung emas tanah Melayu. Mereka adalah serumpun dan bersaudara. Sudah ratusan tahun mereka terpisah. Bangsa Keturah, anak-anak Nabi Ibrahim dari istri yang bernama Siti Keturah, telah bersatu di Selat Melaka, di tanah yang dijanjikan, dan selanjutnya disebut Bangsa Melayu. Guru Besar Universitas Al-Azhar Cairo menegaskan, bahwa kebangkitan Islam di masa depan akan dimulai di Indonesia. Beberapa tokoh dan penulis dunia juga meyakini, bahwa kebangkitan Islam akan bermula dari Asia Tenggara, dengan tulang punggungnya Indonesia dan Malaysia. sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari segala merah bahaya, melapetaka bencana dan balak, serta berbagai macam penyakit. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Oke guys, sangat senang sekali, karena sebentar lagi mau puasa guys. Allahu Akbar. Ya, coba teman-teman sekalian ya, di bulan puasa kita mau bahas apa ya nanti teman-teman. Dan kalau istilahnya puasa yang dirindukan, paling dirindukan apa? Coba komen di bawah. Kalau saya istilahnya merindukan itu, masa-masa ketika sholat tarawih, masa-masa di mana kita istilahnya berpuasa bersama dengan keluarga kita. Allahu Akbar. Jadi kita diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendekatkan diri bersama keluarga kita dan juga saudara-saudara kita. Ya, semuanya berpuasa dan itu menyenangkan sekali ya guys ya. Allahu Akbar. Beda suasana bulan puasa dengan suasana tidak bulan puasa itu beda banget ya guys ya. Masuk kepada bulan rajab saja kita sudah kayak, wah sebentar lagi ya, Masya Allah sangat-sangat senang sekali ya guys ya. Dan ketika masuk ke bulan syabat, nah setelah itu bulan Ramadhan, nah itu sampai detik-detik kayak, wow, 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 hamin, 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 seperti itu ya guys ya. Allahu Akbar. Oke guys, disini kita akan mereksem sebuah video, I told you, still no one believe. Ya, Nusantara Keyholders of the End Times. Oke, bacanya gitu atau gimana ya guys ya. Oke, disini dari IT Crash Claim guys ya. Jom kita tengok videonya. Saya sudah penasaran nih, kenapa gitu kan Nusantara sebagai kunci gitu kan. Nah, langsung saja kita play videonya. Let's go. Kejadian 25 ayat 6, bahwa Nabi Ibrahim menyuruh anak laki-lakinya untuk pergi ke arah timur. Sekilas kisah itu memang terdengar biasa, namun, kisah itu telah menyimpan rahasia terbesar, berkenaan satu bangsa yang bergerak ke dunia timur untuk mengembangkan keturunan manusia, seperti yang diperintahkan Tuhan. Bangsa paling rahasia ini, menurunkan berbagai bangsa Asia dari tempat asalnya, di mana peradaban manusia dimulai. Bangsa ini, yang merupakan pemegang rahasia akhir zaman, dan satu bangsa besar yang pernah membangun kota-kota purba, dan menyertai peperangan-peperangan agung sejak surutnya banjir besar. Sesungguhnya, kisah pengembaraan bangsa ini, merupakan satu epik yang teramat panjang, berkenaan dengan akhir zaman. Nusantara, dari zaman dulu sudah menjadi daerah yang sangat penting. Polemi, seorang ahli geografi Yunani, melukis peta semenanjung tanah Melayu, dan menamakan semenanjung ini dengan nama Golden Cersonesse, yang bermaksud semenanjung emas. Manuskrip-manuskrip India Purba, menamakan tanah ini sebagai sufarna bumi, yaitu tanah emas. Sebuah manuskrip Yahudi Purba, menceritakan sumber bekalan emas untuk membangun negara kota kerajaan Nabi Sulaiman, diambil dari sebuah kerajaan Purba di timur jauh, yang dinamakan Obhir. Kajian dari manuskrip kuno Fir'aun Mesir, dan hieroglif di dinding-dinding kuil, telah mendapati bahan pengawet, kapur barus, dan rempah-rempah untuk upacara ritual mengawet mayat, diimport dari sebuah kawasan di sebelah Nusantara ini. Apa yang terjadi di Nusantara beribu tahun yang silam? Benarkah ketika Fir'aun-Fir'aun Mesir sedang membangun piramid, bangsa yang tinggal di Nusantara masih bercawat dan melukis gambar monyet di gua-gua? Nampaknya, perdagangan rempah telah berjalan beribu tahun dahulu. Malahan, bangsa misterius di Nusantara, telah mampu mengekspor emas, dikala kerajaan lain hanya mampu memperdagangkan kendi-kendi, gendang, dan keramik purba. Di Selat Melaka, kedua-dua kumpulan ini bertemu. Kumpulan yang tiba melalui jalan laut, yang banyak menetap di Kepulauan Indonesia, bertemu saudara mereka dari semenanjung emas tanah Melayu. Mereka adalah serumpun dan bersaudara. Sudah ratusan tahun mereka terpisah. Bangsa Keturah, anak-anak Nabi Ibrahim dari istri yang bernama Siti Keturah, telah bersatu di Selat Melaka, di tanah yang dijanjikan, dan selanjutnya disebut bangsa Melayu. Mengapa orang Malaysia, Indonesia, Filipina, Madagaskar, dan beberapa bagian di barat Kepulauan Pasifik, dikategorikan sebagai bagian dari ras Melayu. Ide ini, pertama kali datang dari antropolog Jerman Johan Friedrich Blumenbach, yang mengemukakan bahwa, manusia dibagi menjadi lima ras, yaitu, Amerika, Kaukasia, Melayu, Mongolia, dan Negro. Ras Melayu, juga disebut sebagai ras coklat. Jika kita melihat di peta tahun 1889 ini, penyebaran geografis ras Melayu, sesuai dengan wilayah yang sekarang kita sebut sebagai masyarakat berbahasa Austronesia, rumpun bahasa Melayu-Polinesia. Kesalahan Blumenbach adalah, dia mengira, semua orang Austronesia berbicara bahasa Melayu. Tentu saja, bahasa Melayu, untuk waktu yang lama di era prakolonial, adalah lingua Franca di Asia Tenggara Kepulauan. Tetapi tidak hanya bahasa Melayu saja, ada ratusan bahasa, yang terdiri dari bahasa-bahasa Austronesia. Antropolog Amerika Otli Beyer, meminjam klasifikasi Blumenbach dan menerapkannya untuk menjelaskan penduduk Filipina. Beyer berhipotesis, bahwa orang Melayu merupakan gelombang migran terakhir yang datang ke Filipina, setelah orang Negrito dan beberapa kelompok orang Indonesia. Namun, teori gelombang migrasi ini, telah dibantah oleh bukti-bukti arkeologis, linguistik, dan genetik terbaru. Dalam Al-Jurat ayat 13 dikatakan, Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Teliti. Ketika membaca ayat ini, tidak sulit untuk memahaminya, karena begitu jelas dan dapat dipahami hanya secara lahir ya, tidak perlu takwil atau tafsir. Kemuliaan tidak terdapat pada bangsa, wilayah, negara, warna kulit, atau sejenisnya. Pada era suku Quraishi dahulu, Umayyah bin Abdushamin bin Abdumanaf, seorang pemimpin dan bangsawan Quraishi, memiliki kedudukan yang sama dengan pamannya Hashim bin Abdumanaf, yang melahirkan keluarga Nabi Muhammad. Kedua garis keturunan ini sering berebut pengaruh, dan sering terjadi pertumpahan darah. Namun dengan restu persatuan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad, dan menundukkan perasaan suku, akhirnya mereka hidup bersama sebagai saudara seagama. Kemudian selang beberapa lama, ketika terbunuhnya Saidina Usman bin Affan, rasa kesukuan kembali tumbuh subur, tak terkecuali ketika Saidina Ali bin Abi Talib dari golongan Bani Hashim, diangkat menjadi halifah. Maka, terjadilah perang antara keduanya. Bani Umayyah mendesak Saidina Ali untuk menuntut pembelaan atas pembunuhan tersebut, dan karena tindakan tersebut tidak memuaskannya, terjadilah perlawanan. Singkat cerita, Saidina Ali dibunuh oleh Khawarij, dan pengikutnya, menggantikan Saidina Hasan. Namun dia menolak, karena tidak ingin terjadi konflik antar umat Islam. Maka, secara resmi pada tahun 41 Hijah atau 661 Masehi, pemerintahan Islam pindah, dan kehalifahan Bani Umayyah didirikan. Mulai saat ini, kedudukan halifah menjadi milik dan warisan keturunan mereka saja. Kemegahan pemerintahan negara Islam di era ini tidak bisa dipungkiri, sangat luar biasa dan sangat ditakuti dunia. Namun kerajaan tersebut runtuh, dan digantikan oleh kehalifahan Bani Abbasiyah. Salah satu faktor kejatuhannya, adalah bangkitnya kembali rasisme, yang padahal dulu telah dibasmi oleh Nabi. Selanjutnya, kehalifahan Abbasiyah juga jatuh, karena salah satu nasionalisme yang memuncak dari bangsa non-Arab, terutama Persia dan Turki. Demikian juga hilafah Husmania, hancur juga karena budaya ini. Setelah jatuhnya sistem hilafah terakhir, benih-benih penindasan umat Islam di seluruh dunia dimulai hingga saat ini. Dan umat Islam, menunggu zaman dan masa kebangkitan kedua kali, yang pasti akan berlaku. Banyak hadits yang menyebutkan, kebangkitan itu akan datang dari timur. Antaranya, dikeluarkan oleh Tabroni dalam Al-Ausat, dari Ibnu Umar bahwa Nabi memegang tangan Sayyidina Ali dan berkata, akan keluar dari sulbi ini, seorang pemuda yang akan memenuhi dunia dengan keadilan. Jika kamu melihat hal yang demikian, maka wajib bagimu untuk pergi bersama mencari pemuda dari Bani Tamim, dia datang dari timur, dan dia adalah pembawa Panji Al-Mahdi. Hadits kedua, diambil dari alasan bin Sofyan dari Abu Nuwaim dari Suban, Nabi bersabda, spanduk hitam akan datang dari timur, hati mereka seperti potongan besi. Siapapun yang mendengar tentang mereka, haruslah datang kepada mereka dan berjanji setia kepada mereka, bahkan jika mereka harus merangkak di atas salju. Hadits ketiga, dari Ibnu Majah dan Tabroni, dari Abdullah bin Al-Haras bin Juzhu, Al-Zubaidi Nabi bersabda, akan keluar manusia dari timur, mereka itu merintis kekuasaan untuk Al-Mahdi. Saat menyebut timur dan paling timur, itu adalah di sini, di bumi Melayu. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, di zaman dulu sudah banyak sekali. Melayu bukan hanya berada di semenanjung Malaysia dan Indonesia saja, tapi meliputi Kepulauan Pasifik sampai Madagaskar. Istilah Melayu, diartikan sebagai ras Austronesia yang mendiami semenanjung Malaya, dan seluruh Kepulauan Melayu. Ini merujuk pada orang Melayu di Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, hingga Madagaskar. Dr. Burhanuddin Al-Helmi mengatakan, seluruh kelompok Kepulauan Melayu, termasuk Malaya, Indonesia, dan Filipina, adalah distrik Melayu. Daerah-daerah ini terpisah hari ini, karena mereka dipecah oleh penjajah barat. Sedang di Thailand, wilayah Melayu adalah seluruh semenanjung hingga Ratchaburi, 100 km di selatan Bangkok. Tenas serim di Myanmar, juga masih termasuk kawasan Melayu. Di utara, dimulai dari Kepulauan Nikobar di Samudera Hindia, dan Farmosa di Laut Cina, termasuk Indochina hingga Kepulauan Solomon di selatan. Dari barat, dimulai di Madagaskar sampai ke Fiji. Kepulauan terbesar di dunia di Asia Tenggara, disebut gugusan Melayu, dan merupakan daerah kehidupan bagi orang Melayu. Persoalannya, di mana tempat bermula kebangkitan yang dinantikan itu? Ada banyak temuan tentangnya. Ada yang bilang di Malaysia, ada yang bilang di Indonesia, dan siap menggelar balapan, dan bahkan lebih dalam lagi, memberi petunjuk begitu banyak ras dari suku atau bangsa. Tampaknya, pembahasan terfokus pada bangsa, dan melupakan runtuhnya sistem hilafah, karena itu hanya akan menghidupkan kembali budaya zaman jahiliah, yang sudah dilarang oleh Nabi. Tapi apapun teorinya, haruslah dihormati sebagai sumber informasi untuk pengetahuan. Kita kembali ke pembahasan firman Allah Surat Al-Hujurat ayat 13. Kebangkitan Islam yang kedua di akhir zaman, tidak didasarkan pada semangat kebangsaan atau ras tertentu, tetapi terletak pada hati yang bertakwa, dan tidak menolak umat manapun, karena Allah juga yang menciptakannya, untuk kita belajar mengenal sesama. Islam yang dimaksud di sini, bukanlah sebagai agama untuk ritual tertentu. Namun Islam yang akan menjamin keselamatan di akhir zaman, atas dasar kemanusiaan, sebagai wujud ketakwaan kepada Allah. Mereka berada di setiap pelosok, dan jika sudah ada seruan, maka akan keluar dari negara-negara tersebut, dan bersatu menjadi satu tujuan kemanusiaan. Musuh besar manusia, bukanlah manusia lain yang berbeda agama. Namun musuh kita yang sebenarnya, adalah setan yang merasuk dalam jiwa manusia, sekalipun manusianya beragama Islam. Jika kita lihat sejarah pada era kolonial, semua pemerintahan, baik yang berupa kerajaan, kesultanan, ataupun individu dari berbagai agama, bersatu bekerja keras untuk satu tujuan, yaitu melawan setan yang merasuki jiwa para penjajah. Penjajah, juga bukan hanya Belanda yang beragama Kristen, namun juga para penguasa Zolim, mandor-mandor korup, ataupun pribumi pengkhianat, walaupun mereka beragama Islam. Begitulah gambaran ambang kebangkitan akhir zaman. Kita akan bersatu, dimanapun, kita akan berkumpul di bawah satu panji. Panji hitam yang dipimpin oleh pangeran Bani Tamim, dan diserahkan kepada Imam Mahdi. Kebangkitan Islam kedua, memiliki pola yang sama dengan kebangkitan pertama, yang didasarkan pada ketakwaan kepada Tuhan yang Esa, bukan semangat kebangsaan, ras, atau suku, apalagi agama tertentu. Sejarah telah membuktikan, kejayaan suatu bangsa, dipergilirkan antara Timur dan Barat. Bermula dari bangsa Kipti di Timur, kemudian bangsa Yunani di Barat. Selanjutnya bangsa Farsi di Timur, kemudian bangsa Romawi di Barat. Disusul bangsa Arab di Timur, dan kini Amerika di Barat. Namun, kejayaan Amerika di Barat ini, pengaruh kekuasaannya sedang menurun hari demi hari. Jika diikuti susunan Timur-Barat ini, giliran bangsa yang bakal menguasai dunia kini, adalah bangsa dari Timur. Guru besar Universitas Al-Azhar Cairo, Profesor Dr. Syaih Abdul Hayi Al-Farmawi menegaskan, bahwa kebangkitan Islam di masa depan, akan dimulai di Indonesia. Beberapa tokoh dan penulis dunia, diantaranya Malik bin Nabi penulis dari Perancis, Dr. Abdus Salam Haras dari Universitas Korowin Maroko, Judit Nagata penulis dari Amerika, Mahmud Bajahji mantan Perdana Menteri Irak, juga meyakini, bahwa kebangkitan Islam akan bermula dari Asia Tenggara, dengan tulang punggungnya Indonesia dan Malaysia. Wow, guys, kebangkitan ya dari Timur, yang dimulai dari Indonesia dan juga Malaysia. Wow, ini kajian yang sangat terperinci ya, kalau kita dengar dari awal sampai akhir ya kan. Selanjutnya adalah kejayaan itu akan ada dari Timur, karena di Barat sudah gitu kan. Dan sekarang kalau kita perhatikan, kejayaan ataupun bisa dikatakan ya, Amerika ataupun yang di Barat itu, kekuasaannya ataupun kesuksesannya itu semakin menurun. Dan alhasil, bagiannya kita nanti guys, Indonesia dan Malaysia. Merinding asli merinding guys ya. Aduh, isu ini sudah lama tersebar di Malaysia, namun para ulama juga berpendapat bahasa panjil-panjil ini, ya kan, dari Timur juga berkemungkinan dari Malaysia dan Indonesia atau Selatan Thailand. Walau dari manapun panji-panji timur yang bangkit dengan membawa Islam, kami di Malaysia sentiasa akan siap bersama. Namun jika kita mau melihat kesatuan Islam sebelum atau hampirnya panji dari Timur muncul, kita wajib satukan Indonesia dan Malaysia. Benar banget sih. Istilahnya jangan sampai guys ya, daripada sosial-sosial media. Jangan sampai istilahnya kita itu terpecah belah, mau diprovokasi. Makanya saya mengajak kepada teman-teman sekalian dari channel yang seperti ini, ya kan, dari channelnya teman-teman sekalian, ya dari ada Bang Re, terus ada juga Fikri, ada juga Bang Endi, ada juga Indoriek, Bang Anton, ada juga Cak Lonjong, Elsa, Adam PRP, About Sastra, dan lain sebagainya untuk menyatukan kita guys ya. Tujuannya adalah agar supaya memerangi, ya kan, hal-hal jelek yang menyiarkan ataupun yang memberitakan antara Indonesia dan Malaysia yang senantiasa bergaduh. Dengan sosial media, kita bisa istilahnya memberikan hal-hal positif seperti itu, bukan hal-hal negatif. Sedangkan yang kita ketahui maupun di Facebook lah, di Youtube lah, banyak sekali istilahnya adu domba-adu domba yang mereka niatnya adalah untuk merusak supaya apa, supaya orang-orangnya ini ya kan, ada nanti muncul rasisme dan lain sebagainya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang takwa kepada Allah SWT sehingga kita tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik ya. Dan kita, ya kan, teman-teman sekalian setelah mendengarkan video ini, kita, ya kan, Indonesia dan Malaysia harus bersatu demi apa? Kejayaan, ya, dan juga kemakmuran, kemenangan kita di akhir zaman. Allahuakbar, kunci akhir zaman guys, Indonesia dan Malaysia. Oh my God, ya Allah merinding banget, asli merinding banget guys. Oke, gimana coba komen teman-teman sekalian ya, bagaimana pendapat teman-teman dengan konten ini, dengan penjelasan dalam video ini ya, apakah ya setuju dengan ini atau tidak. Kalau saya daripada kajian-kajiannya ataupun penelitian yang dilakukan, risetnya yang dilakukan oleh adminnya ini Masya Allah sangat-sangat bagus sekali ya. Kalau saya sih, ya oke gitu kan. Tapi, Wallahu'ala bisawab ya. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala tapi yang terpenting kita itu dari timur, Malaysia, Indonesia, dari dulu terkenal Islamnya, ya kan. Terkenal kekuatannya daripada Melaka dan juga kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia guys. Allah beribu' guys, Wali Songo dan lain sebagainya. Aduh, gak ngerti sudah. Apakah kita dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya kan. Indonesia dan Malaysia dan juga Selatan Thailand ataupun iya tidak-tidak hanya kita seperti itu. Banyak saudara-saudara kita juga yang juga mempersiapkan ya untuk bergabung dengan Imam Mahdi. Oke guys, itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya guys untuk Kiti Kresklaim juga ya. Linknya ada di deskripsi. Dan buat teman-teman semua, terima kasih sudah support channel ini sampai sekarang. Saya Pemin Ududiri apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!